Akhirnya drama sidang kasus pembunuhan Dante berakhir anti-klimaks bagi Tamara Tiasmara dan Angger Dimas orang tua Dante yang mengharapkan Yuda Arvandi dihukum mati atau setidaknya hukuman seumur hidup. Harapan Tamara dan Angger tidak berlebihan mengingat jaksa penuntut umum pun menuntut Yuda hukuman mati dan pledoi atau pembelaan Yuda pun ditolak majelis hakim. Namun di titik yang paling kursial, hakim ketua sebagai pemutus perkara mempertimbangkan dua hal yang meringankan Yuda yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya dan berlaku sopan selama persidangan. Lantas bagaimana perasaan Tamara saat melihat pembunuh Dante hanya dihukum 20 tahun penjara? Nah, satu, menyatakan pertakwa Yuda Arvandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan 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 perencaraan sebagaimana dalam perutama primai penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap pertakwa Yuda Arvandi oleh kereta itu dengan pidana penjara selama 20 tahun, membebankan kepada pertakwa untuk membayangkan biaya berkara sejumlah Rp500. Pasti aku sangat berterima kasih sekali, pertama untuk tim kuasa hukum aku yang dari awal membantu, manajer aku, Kalia, Mamah, keluarga, semua sahabat, dan tim jaksa penuntut umum yang sangat sudah bekerja keras, Mazili Sakim, aku sangat mengapresiat itu semua. Sebenarnya dengan hukuman apapun, itu semua gak bisa ngebalikin nyawanya dasar saya kan sebenarnya. Ya, dengan hukuman 20 tahun, gimana ya? Sebenarnya dengan 20 tahun itu tidak sebanding sama yang aku ratain sebenarnya ya. Gak puas sih. Yang Hakim satunya kan punya pendapat kan beda kan? Hakim satunya pendapat, ya memang itu harus dapet sumur hidup maksud saya. Saya setuju banget sama Hakim yang tadi, Hakim yang kedua itu. Pengen sih memang *** lah. Aduh *** lah. Minum masuk berhidup lah. Minum masuk berhidup lah. Minum masuk berhidup lah. Minum masuk berhidup lah. Mau pulang ya, mau pulang. Ini yang gue rukumnya, tamara itu. Bagaimana saya kemarin begitu, kita suka berhidup. Dia stres banget, seorang ini bagaimana saya merasanya. M*****k ya, c*****k. Saya c*****k, cewek. C*****k, orang-orang, c*****k. C*****k, orang-orang, c*****k. Bagaimana saya kemarin itu, biar saya sedang. Ya, tangis tamara pecah di ruang sidang. Kecewaan pun terlihat jelas di wajah Ristia Aryuni, Ibunda Tamara. Sementara Angger Dimas yang beberapa waktu lalu nyaris berkelahi di luar sidang dengan Ivan, adik Yuda, terhadir dalam sidang putusan itu. Pada prinsipnya sih, kita menghormati ya, putusan Hakim. Tapi kalau kita melihat, ya, perasaan Tamara, keluarga, dan juga keadilan untuk Dante itu sendiri. Mestinya bisa lebih dari itu. Tapi balik lagi, kita mengapresiasi sih. Seluruh keluarga mau diskusi dulu sih. Dan kita akan berjuang terus untuk mendapatkan keadilan. Perjuangan Tamara dan Angger Dimas untuk memperoleh keadilan atas kematian Braden Kalif Pramudityo Andante, putra sematawayang mereka, harus berakhir dengan kekecewaan. Sementara itu tim jaksa penuntut umum juga mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan Hakim Ketua. Tantas apakah pihak Tamara dan JPU akan mengajukan banding? Kau kehilangan anak aku, ternyata Hakim menuntut itu 20 tahun. Tapi kan ini belum selesai ya, masih ada banding. Aku masih percaya kalau majelis Hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Tidak ada yang pantas untuk dia sebenarnya. Tapi untuk 20 tahun dan dia minta banding, agak gimana ya untuk aku ya. Jadi yaudah sekarang kita terima dulu apa maunya dia untuk banding. Oke, tidak apa-apa kalau itu dia mau banding. Mungkin dia tidak pernah merasakan hancurnya jadi aku seperti apa. . Kasus kematian Dante sempat mencetak viral dan menjadi isu nasional karena Yudha menerapkan modus melatih renang untuk menghabisi nyawa Dante yang notabene adalah buah hati kekasihnya sendiri. Makam Dante sempat dibongkar untuk autopsi jenazah pada 6 Februari di susul penangkapan Yudha di rumah kotrakannya di kawasan Jakarta Timur pada 9 Februari 2024. Dari hasil BAP dan persidangan, Yudha terbukti berusaha mengakses CCTV di sekitar kolam renang sebelum mengajak Yudha dan putrinya latihan berenang di kolam renang dewasa. Di kolam renang itulah pada 27 Januari 2024 silam, masa depan dan hidup Dante dihabisi Yudha. Dan yang membuat netizen ikut sedih berjamaah Yudha difonis 20 tahun penjara seperti halnya Jessica Kumala Wongso, pembunuh Wayan Mirna Salihin, dan difonis 20 tahun penjara. Publik dan netizen pun khawatir Yudha bakal sukses mengikuti jejak Jessica yang bebas bersyarat setelah 8 tahun menjalani hukuman. Aku tetap menghargai apapun itu keputusannya, karena aku tidak mau ada kegaduhan atau apapun. Karena hukuman apapun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya Dante. Jadi gimana ya? Ya buat aku sangat berat, tapi ya udah aku terima. Kita sekarang ikutin aja prosesnya gimana. Yang penting mohon doanya terus untuk semuanya. Mungkin saya tekankan disini bahwa kejahatan pada anak ya, kekerasan, kejahatan pada anak apapun itu adalah kejahatan yang luar biasa. Itu yang harus disadari gitu. Dan anak itu kan tidak bisa membela dirinya ya gitu. Tidak bisa melawan, tidak bisa apa. Jadi memang sepatutnya memang seorang anak itu dilindungi. Jadi pentingnya ini ya dari kasus ini juga membangun awareness ya pada masyarakat. Dan aku sangat merasa bersalah. Iya. Juga kamu gak salah apa sayang. Di pengadilan negeri Cibinong, Bogor, sidang kasus KDRT menahbiskan armor Toreador sebagai terdakwa kembali digelar. Dalam sidang yang meragendakan pembacaan eksepsi terdakwa itu, kuasa hukum armor kecewa, lantaran eksepsi atau sanggahan armor atas dugaan KDRT, ditolak JPU dan Majelis Hakim. Salab Gramcut Intan Nabilan selaku saksi korban sekaligus pelapor, menangis haru ketika dijumpai awak media. Didampingi anak Sofa Yuking, kuasa hukumnya, Intan mengaku masih trauma berdekatan dengan armor, dan belum siap pula bertatak muka dengan terdakwa yang masih berstatus suaminya itu. Esepsi itu adalah keberatan penasihat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Begitu? Beberapa keberatan itu diantaranya itu ada ketidakkelitian Jaksa Penuntut Umum dalam penentuan delik. Terdakwa mengajukan keberatan, eksepsi, intinya mereka menyatakan bahwa JPU dakwaannya outscore level. Tentu ini sesuatu yang aneh menurut kami, karena sudah jelas peristiwa ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, peristiwa ini ada, dan pelaku ya terdakwa dalam hal ini juga sudah mengakui di hadapan publik, sudah melakukan pemupulan KDRT terhadap klien kami lebih dari lima kali. Trauma, dia lebih banyak ke trauma ya, setiap lihat armor itu dia nangis. Dia trauma, tangannya gemeter, dan itu wajar ya. Semua korban pasti mengalami itu. Jadi, lengkap ini ada empat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ya, bisa berlapis atau memang nanti mana yang paling terbukti. Ya, itu pat-pat A2. Pat-pat A2 itu kan ancaman 10 tahun. Di penjara sejak 13 Agustus lalu, pekan lalu Armor sempat meminta maaf kepada Cut Intan Nabila, kepada keluarga besarnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. Dua video KDRT yang diunggah Intan telah membuat orang tua Armor ikut mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Sementara Intan justru didukung oleh masyarakat dan sejumlah pesahor seperti Mulan Jamila, Richa Novisha, Marissa Ica, Henny Rahman, istri Alvin Faiz, dan masih banyak lagi. Berkat dukungan mereka, pekan depan Cut Intan mantap untuk melayangkan bugatan cerai terhadap Armor ke pengadilan agama Cibinong. Lalu benarkah Anasofa Yuking juga akan mengawal kasus perceraian Cut Intan Nabila dan Armor Toreador? Ada proses penyembuhan juga terhadap luka-lukanya sampai hari ini. Tapi yang pasti ya, resiko yang juga sangat perat yang harus ditanggung oleh Intan adalah dia mau tidak mau harus bercerai. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tadi ketemu dengan terdakwa, layaknya sebagai orang muslim karena ini akan mengajukan perceraian, Intan pamit baik-baik ke Armor bahwa dia akan mengajukan perceraian. Tiga orang anak, lima tahun bareng-bareng, walaupun mungkin gimana ya. Jadi nggak mau, gue bingung ngejelasin ya gimana, cuman ya sedih sih. Sesumber Farhad Abas yang mengancam akan memberikan efek jerah kepada Denny Sumargo dengan tangan kosong seolah menjadi bumerang bagi pengacara kontroversial itu. Rupanya tidak semua orang takut dengan ancaman Farhad dan berani menantang Farhad di kandangnya sendiri. Seperti Senin lalu, Densu berani menyatroni rumah Farhad di kawasan Kemang, Jakarta Selatan untuk menantang Farhad bersikap seperti laki-laki sejati yang omongannya bisa dipegang bukan asal bunyi. Alih-alih meladeni tantangan balik Densu, nyali Farhad justru ciut. Mantan suaminya dan niatnya itu mendadak rapuh seperti gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Jika Densu mampu memadukan sikap jantel dengan ketenangan, Farhad justru gelagapan. Densu, lu mau pijaran gua? Enggak lah, Yan. Selamat datang di rumah di mana? Katanya lu pijaran gua. Sudah kondifikasi. Lu kau orang pintar ya? Masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya bisa mati lu kau orang pintar. Jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Tapi saya pikir... Katanya lu pintar gimana lu pikir, lu pikir. Ya tapi menempat ini itu *** apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama *** itu bisa kalau dalam bahasa korea artinya kering, hebat. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar disitu artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Karena kita merasa dibilang *** juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini nih. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diri pepohan. Ternyata kepercayaan diri Farhad auto anjok oleh keberanian dan ketegasan Densu. Padahal beberapa jam sebelumnya, saat menggelar konferensi pers terkait kasus Agus Salim Kayanya dengan Pratiwi Novianti, Farhad masih tantang petenteng menyepelekan Densu. Namun saat bertemu muka dengan Densu, Farhad terlihat mati kutu. Lantas seperti apa analisa pakar mikro ekspresi terkait bahasa tubuh Farhad saat disatroni Densu? Ini yang pembela kaum lemah. Saya tidak kepikiran *** yang mengajak muka, itu yang betul. Saya udah jelasin mereka kali ini. Siala-siala memang pak. Saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Densu Marego? Banyak yang berani termasuk lo kan? Jadi hari ini gua klarifikasi sama lo, gua datang langsung, gua fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan, tapi kalau gue ditantang, si Rina Pace. Mas Denny sudah dengan posisinya itu, Mas Fahad kan berusaha untuk take back off. Jadi kalau saya melihatnya di sini lebih mas Fahad agak, kalau mistake-nya itu lebih ke afraid. Karena dia bisa jadi tidak menyangka satu kedatangan yang itu, dan kedua juga belum siap dengan apa yang kemudian jadi konsen-konsennya. Selain cemas dan ketakutan, pakar mikro ekspresi juga meneteksi aura dalam wajah Fahad yang sepanjang pertemuan berusaha menghindari tatapan dan su. Kalau dari sintetik sini kan memang terlihat dia tidak merasa cukup nyaman. Berapa kali dia ambil posisi, berubah posisi, duduk, benerin kacamata. Jadi banyak gerakan-gerakan yang menunjukkan kalau dia main. Sementara Mas Denny kan kakinya posisi duduk maju ke depan, terus kemudian nunjuk ini gerakan-gerakan dia nunjuk ini kata-katanya. Terus kemudian kalau Mas Denny kan ngomong langsung ke Mas Fahadnya ya. Sementara Mas Fahadnya kan kalau bicara, dia tidak menatap langsung ke Mas Denny. Berdali membela kaum tertindas yaitu Agus kliennya, Fahad sempat sesumbar akan melaporkan Densu ke pihak berwajib. Fahad geram lantaran postingannya tentang mediasi Agus dan Novi yang gagal, dikomentari Densu dengan bahasa Korea yang dianggap Fahad sebagai penghinaan. Namun Densu punya alasan kuat mengapa ia berkomentar demikian. Sebagai juru damai, Novi dan Agus terkait polemik donasi Agus senilai 1,5 miliar, Densu terang-terangan mendesak Fahad dan Agus untuk mencabut laporan polisi. Alasan Agus dan Fahad bahwa Novi telah memfitnah dan mencamarkan nama baik Agus di media sosial, dianggap Densu hanya permainan kata untuk merebut sisa uang donasi yang ada di rekening yayasan milik Novi. Lantas bagaimana komentar Agus ketika pengacara yang dibanggakannya itu tak berkutik di depan Densu? Itu semuanya saya serahkan kepada Pak Fahad sih kalau masalah benar kayak gitu. Kalau aku pribadi sih lebih hak dia ya, dia mau bicara apa, karena kita punya hak masing-masing dalam memberikan statement. Kalau saya nggak mau panjang lebar, intinya yang saya ucapkan adalah berupa fakta. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain gua begitu untuk orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan cari perdamaian bukan begitu untuk. Kalau persoalan begini Mas, Bukannya kita begitu kan memang, intikat baik mau itu nggak ada. Terserah intikat baik atau tidak. Pertama intikat baik harus datang dari diri kita sendiri. Kalau saya sih boleh rekaman ya. Terserah. Ketika Mas Dini bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul, tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana? Mas Fahad mau selesai kan? Iya, cuma kan ini kan jadi panjang. Terserah. Terserah. Terima kasih.